Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar median atau nilai tengah. Nah, dalam belajar median atau nilai tengah ini nanti akan berbeda ketika datanya ganjil atau datanya genap. Nah, ketika mencari median, pertama kita harus urutkan dulu, ya, urutkan. Kita harus urutkan datanya terlebih dahulu, baru mencari data yang berada di tengah-tengah. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, Bu Umi punya nilai ulangan kelas 6B, kita hitung dulu datanya, ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia adalah data ganjil. Kita urutkan dulu, Bu Umi ambil dari yang terkecil, kita tulis ya, 65, kita urutkan ya. Umi tulis, urutkan. Berarti 65, berapa lagi? 70, terus 80, 85, dan 90. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, supaya lebih gampang, ya, ini kan kalau datanya hanya sedikit ya, berarti kita bagi 2. Nah, datanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 2 berapa, nak? 5 dibagi 2, itu 2 setengah. Ya, 5 dibagi 2, dapat 2 masih sisa. Berarti, datanya, nilai tengahnya ada pada urutan ketiga. Kalau mau nggak ribet, boleh kita coret dari ujung sama ujung. Kita coret ya, ujung kita ujung, kita coret. Kemudian ujung lagi, dengan ujung kita coret. Akan ketemu data yang di tengah-tengah yang tidak dicoret. Berarti, ini adalah mediannya. Ini adalah median, atau nilai tengahnya. Kalau misalnya nanti datanya banyak, ada 15 gitu ya. Berarti boleh, dengan 15 dibagi 2 berapa? 15 dibagi 2, itu ketemu 7 koma. Nah, berarti mediannya ada 7 tambah 1. Ada di data ke-8, seperti itu. Ya, atau boleh dengan dicoret-coret ujungnya, ketemu data yang paling tengah. Itu kalau ganjil. Bagaimana kalau genap? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genap. Pertama adalah kita urutkan dulu. Urutkan. Dari paling kecil berapa ini? 65-nya ada 2. Berarti Bumi tulis ya. 65-nya ada 2. Kemudian 70-nya ada 1. Bumi tulis 7. 10. Kemudian 80-nya 1. 2. 80-nya ada 2. Kemudian 85-nya. 1, 2. 85-nya ada 2. Dan terakhir 90. Kita cek dulu datanya. Sudah 8 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti data keempat dan data di depannya. Nah, kalau kita coret dari ujung ke ujung akan ketemu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ketemu data di tengah. Berarti mediannya. Mediannya adalah 80 ditambah 80 dibagi 2. Karena kebetulan sama 80 dan 80. Berarti berapa mediannya adalah 80. Bu, nanti kalau di tengah misalnya di sini 80 dengan 90. Bagaimana? Ya, tinggal dicumlahkan 80 ditambah 90 dibagi 2 ketemu mediannya. Ya, jadi di tengah ini tidak harus sama. Jadi bedanya, kalau datanya ganjil, yang di tengah-tengah itu hanya 1. Kalau datanya genap, yang di tengah-tengah adalah 2. Tinggal kita jumlahkan, kita bagi 2 ketemu mediannya. Seperti itu. Mudah bukan?